Pengwil Bali, Ikatan Notaris Indonesia dan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah melaksanakan puncak peringatan HUD ke-111 INI dan HUD ke-32 IPPAT. Sebelum perayaan puncak HUD ini, berbagai kegiatan digelar sebelumnya seperti aksi bersih sungai, seminar, serta bakti sosial. Puncak HUD kali ini mengambil tema Colorate in One Family. Perayaan HUD yang ke-111 INI dan ke-32 IPPAT ini berlangsung dengan meriah dan dihadiri oleh Wakil Bupati Bandung serta anggota notaris seluruh Bali. Kegiatan diawali dengan jalan sehat dan pelepasan tukik di pesisir pantai Nusa Dharma, Nusa II. Menurut Ketua Pengwil Bali INI, Wayan Muntre, berbagai kegiatan dilaksanakan dalam rangka memberingati HUD INI ke-111 dan HUD IPPAT ke-32. Kedua organisasi profesional tersebut merupakan suatu kesatuan dan satu bagian dalam rangka melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Hubungan baik dan sinergi dengan pemerintah daerah selalu terjaga dengan baik dalam upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat dan senantiasa selalu mendukung program-program pemerintah. Selaku Ketua Pengwil, Wayan Muntre akan selalu melanjutkan program yang telah dibuat pengurus pusat dan selalu tahap dengan peraturan perundang-undangan. Sementara dalam sambutan Ketua Umum Pusat INI yang dibacakan oleh Ketua Pengwil Bali INI terungkap, di era 4.0 ini para notaris harus mampu menjawab tantangan yang dihadapi. Telebi Indonesia akan menjadi tuan rumah Kongres Notaris Internasional ke-29 yang digutilai 2.000 notaris seluruh dunia. Kedepan kerjasama dan kekompakan selalu diharapkan antara sesama anggota notaris. Organisasi profesional ini adalah merupakan satu kesatuan, satu bagian dalam rangka melaksanakan kegiatan-kegiatan pengabdian masyarakat. Nah khusus dalam kegiatan memperingati hari ulang tahun ini, kami rangkai dengan beberapa kegiatan sebelum kegiatan-kegiatan ini. Jadi tadi Pak Wakil Bupati juga sudah menyampaikan lewat beberapa program, jadi salah satu program yang namanya Gertak, jadi gerakan serentak bersih lingkungan. Dukungan kami di organisasi profesi itu sangat besar perannya terhadap pemerintah Kabupaten Badung dan pemerintah lainnya di Bali. Kami notaris BPAT itu selalu taat dan tunduk dengan ketentuan perundang-undangan, anggaran dasar, anggaran rumah tangga dalam bekerja. Sementara Wakil Bupati Badung Ketusiasa mengucapkan terima kasih dan menyampaikan apresiasinya karena dalam perayaan HUT INI dan IPPAT ini, pengwil Bali ikut menggelarakan semangat peduli lingkungan. Kesadaran untuk menjaga kelestarian lingkungan itu membutuhkan partisipasi dan sinergitas dengan seluruh elemen dan potensi masyarakat. Degak demikian jaminan lingkungan yang berkualitas dan sehat di masa depan bisa diwujudkan bersama. Lingkungan berkualitas tercipta, tidak mengandalkan pemerintah semata, tetapi seluruh elemen masyarakat. Gerakan peduli lingkungan harus dilakukan secara serentak. Pengwil Provinsi Bali bersama seluruh pengurus kompeten kota di Provinsi Bali ini, tentu kami atas nama pemerintah, mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi terhadap dilaksanakannya kegiatan yang seperti ini, karena memang benar bahwa kita membutuhkan partisipasi dan sinergitas dengan seluruh elemen dan potensi masyarakat. Puncak hut ditandai dengan pemotongan kue dan tumpeng oleh Wakil Bupati Badung dan Ketua Pengwil INI dan IPPAT Bali, serta pelepasan burung. Pereksepatan tersebut dilaksanakan peluncuran kooperasi Lumbung Harta Notaris. Peringatan hut diakhiri dengan pengundian kupon yang menawarkan hadiah utama berupa sepeda motor dan berbagai hadiah hiburan lainnya. Bayu di Bali TV